Begitulah nasib yang harus dijalani oleh Mahapati Gajah Mada, tahun 1290-1364 Masei, tokoh besar Kerajaan Majapahit yang berakhir tragis. Sebagaimana para pendahulunya Ranggalawe, Lembusora dan Danambi, DM berubah menjadi pesakitan di negeri sendiri yang ia besarkan. DM merupakan tokoh yang setia dan sangat mencintai negerinya. Ketangkasannya sebagai prajurit mengantarkannya menjadi bekel, pasukan elit Kerajaan. Saat terjadi pemberontakan Rakuti, salah satu anggota Dharma Putra bentukan Raden Wijaya, DM memimpin pasukan elit Bayangkara untuk menyelamatkan Sang Raja dari incaran pemberontak. Bersama pasukan kecilnya, DM berhasil mengungsikan Sri Jaya Negara, Raja Kedua Majapahit, beserta keluarga ke tempat yang aman, Desa Bedander Bojonegoro. Hingga akhirnya mampu melumpuhkan gerakan pemberontak. Sri Jaya Negara pun kembali bertahta di singgah sana Kerajaan Majapahit. DM juga dianggap berjasa meringkus ratanca seorang tabib yang telah membunuh Sri Jaya Negara. Meski sebagian pendapat ahli sejarah mengatakan bahwa kematiaan Jaya Negara sudah diatur oleh GM sedemikian rupa. Buktinya GM tetap dianggap sebagai pahlawan Sang Penyelamat Kerajaan yang memurnikan garis keturunan Majapahit. Jaya Negara dianggap bukanlah pewaris murni wangsa Raja Sa karena ia memiliki darah campuran Melayu. Selain itu ia dianggap sebagai raja yang cacat moral dan lemah. Selain itu GM juga memiliki jasa besar sebagai tokoh pemersatu Nusantara di bawah Panji Majapahit. GM juga yang berhasil membongkar dalang dari semua konflik yang terjadi di Majapahit yakni dia Halayuda, Mahapati. Sepa terjang Halayuda yang mengadu domba antar elit Majapahit terbongkar di era GM. Hayamuruk merupakan raja yang sangat menghormati GM sebagai tokoh besar Majapahit. Kedekatan itu memberikan keleluasaan bagi GM untuk merealisasikan cita-citanya yang sudah dideklarasikan sejak era Tribwana Wijaya Tunggadewi. Cita-cita yang pada mulanya ditertawakan oleh kebanyakan elit Majapahit kala itu. GM berhasil melakukan ekspansi di berbagai wilayah dan mempersatukannya dalam satu teritori yakni Nusantara selama 21 tahun. Meski wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, namun ada satu wilayah di sebelah barat Majapahit masih berdiri sendiri yakni Tanah Pasundan. Bagi GM ini adalah suatu hambatan untuk merealisasikan sumpah palapanya. Hingga era Hayamuruk Tanah Pasundan yang pada masa itu dalam kekuasaan kerajaan Galuh masih berdiri kokoh. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Tanah Pasundan ini begitu dihormati sehingga Majapahit segan untuk melakukan penaklukan. Alasan pertama, asal-muasal agama Hindu berasal dari Taruma Negara. Alasan kedua, tanah tersebut dianggap sebagai tanah para leluhur Majapahit. Raden Wijaya adalah putra dari Diyah Lembutal yang menikah dengan Raja Rakrian Jayadharma yang merupakan putra Prabu Guru Dharma Siksa Raja Kerajaan Sunda Galuh, memerintah tahun-tahun 1175 sampai tahun 1297. Rakrian Jayadharma menjadi putra mahkota yang berkedudukan di Pakuan. Akan tetapi ia meninggal dunia karena diracun oleh musuh. Sepeninggal suaminya, Diyah Lembutal membawa Raden Wijaya pergi dari Pakuan. Keduanya kemudian menetap di Singasari, negeri kelahiran Diyah Lembutal. Oleh sebab itu Kerajaan Majapahit segan untuk melakukan penaklukan terhadap Kerajaan Sunda. Meski begitu, kedua kerajaan ini tercatat memiliki hubungan yang baik. Akan tetapi saat puncak karirnya, jalan sejarah berkata lain. Tragedi Bubat, 1357M, membuat GM tersingkir dalam lingkaran kekuasaan. Hayam Wuruk memilih untuk menjaga jarak dengannya. Betapapun besar jasanya bagi Wilwatikta, nama lain Majapahit, namun peristiwa itu telah melukai perasaannya. Kekecewaan yang mendalam menjadikannya kurang berkenan melihat GM di lingkungan Istana Majapahit. Keinginannya Sang Raja mempersunting Diyah Pitaloka Citra Resmi Putri Raja Linggabuana Wisesa Kandas akibat manuver GM di lapangan Bubat. Sebuah pesta perkawinan yang sudah disiapkan kedua belah pihak berubah menjadi perang yang tak seimbang. Raja Galuh itu merasa terhina oleh arogansi GM yang menilai bahwa kedatangannya dianggap sebagai sebuah penyerahan upeti kepada Kerajaan Majapahit. Merasa harga diri terinjak-injak, Raja Linggabuana beserta keluarga kerajaan memilih melawan sampai mati termasuk kaum perempuannya. Diyah Pitaloka sebagai calon yang akan dijodohkan dengan Raja Majapahit memilih bunuh diri sebagai upaya menjaga kehormatan. Bunuh diri itu kemudian diikuti anggota keluarga lainnya. GM memang orang yang sangat dihormati di Majapahit. Bisa dikatakan ia merupakan orang kedua yang menentukan arah kebijakan Kerajaan Majapahit setelah Raja. Akan tetapi GM dinilai terlalu jauh dalam membuat keputusan. Hayam Wuruk kecolongan dalam peristiwa ini dan sangat kecewa atas apa yang terjadi di Bubat. Peristiwa ini besar artinya bagi Hayam Wuruk dan juga bagi Kerajaan Majapahit. Dari sinilah hubungan diplomatik antara Kerajaan Sunda Galuh dan Majapahit rusak. Dewan Kerajaan Sunda yang pada waktu itu dipimpin oleh Bunisora Suradipati, adik Raja Lingga Buwana yang wafat saat peristiwa Bubat, membuat kebijakan isolasi terhadap Majapahit termasuk memberlakukan undang-undang larangan estri tiluaran yang melarang orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Bagi GM peristiwa ini menandai meredupnya karir politik di Majapahit. Para petinggi Majapahit mencemoh langkah GM yang dinilai lancang. GM akhirnya dipensiunkan dari jabatan Mahapati oleh Hayam Wuruk dan diberikan tempat di Madakaripura di Tongas, Robolinggu. Langkah ini merupakan cara halus Hayam Wuruk untuk menonaktifkan GM dari elit kekuasaan. Bahkan sebagian analisis mengatakan GM menjadi buronan tantara Majapahit karena melarikan diri, moksa, dari hukuman mati. Demikianlah kisah singkat biografi politik GM yang penuh dinamika. Kecintaan kepada tanah air yang berlebihan akan menimbulkan bencana. Sejatinya cinta bukanlah untuk saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Kebesaran suatu negara bukanlah untuk menindas negara lain. Terima kasih telah menonton!